wongi banget kalau nggak di depan kamera tuh gue masukin semua satu bulet halo guys balik lagi sama gue Paulus di channel best travel and food kali ini ini gue lagi di pancoran kita mau makan bakso dulu nih bakso pikul ini tempatnya nih biasa kalau udah sore si bakso Adam nih sekarang dia namanya bakso pikul yuk mukanya dari jam berapa jam 9 jam 9 ya sampai sampai jam 5 ya itu aku aku akan satu sekarang kita ada di pancoran tepatnya di daftar peta 6 dan disini ada bakso bawah pohon kita cobain ya disini tuh bakso nya ada aja yang datang beli selalu masih ada enak sih kuahnya kita coba bakso alusnya garing susu dagingnya di belasak kita coba bakso uratnya bakso uratnya agak gregel-gregel uratnya garing-garing gitu dagingnya juga berasa dagingnya overall sih oke sih ini bakso nya gue lanjut makan dulu habis ini kita hunting yang lainnya kita ada di dalam gedung kandra kita mau beli muacit wacitnya harganya 13 ribu satu dua beli dua jadi Noble akan air nano ini air air mauLE morning kalau hari ap data Twitter Apeuli sepasang Rp10.000 harganya Terima kasih Ini dalam setiap pintu Saya akan telah men SL Ini dalam serba Ini dalam serba Ini dalam serba kubi cokelat keju doran eh keju doran keju sama coklat aja ini apa lagi nih gorengan ini di mas kita masuk di lead bank out yang favorit itu kita kalau manis ada ini ya setengah dia pistachio raspberry terus kalau suka asam ada yang paling ujung itu Drake dia dalamnya marfisa atasnya pakai mareng terus kalau yang asin kita ada abon abon sapi dalamnya mayonnaise sama ada garlic cheese kalau yang ini yang ester ya iya itu asam juga ya asam dan manis kalau yang marfisa sama yang ester udah lebih besar lebih gini enak enggak 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 karena gak enggak 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 yakin 신�imizari ya yaudah deh reshare monster dikirimnya kapan ya bentuk hati nah ini udah dateng pasti esternya dia isinya raspberry kita coba ya wah garing banget wangi banget wangi ada asam dan ada manisnya tapi manisnya gak terlalu over masih emak dalamnya kayak gini enak banget sekarang ganti gue yang coba ini penasaran juga enak rasa asem-asemnya seger sih tapi ya ini dalamnya di puree apa ya kayak puree raspberry campur lemon gitu kali ya enak loh wangi banget terus pastrynya juga bagus enak gue lanjutin makan dulu kita coba kita lihat-lihat lagi siapa tahu ada yang bisa kita beli lagi ya 20 ribu boleh campur ya boleh oh bakmi bihun deh iya itu gorengannya ada apa mbak ada bakwan udang bakwannya berapa yang udang 15 yang sayur aja jadi 21 ya eh 26 ada sambal kacangnya ya mbak ininya jangan pakai kacang ya di bawah goreng aja eh ya oke sementara jalan-jalan di pancoran nya cukup di sini kita cobain makanannya di rumah aja ya yuk kita lanjut di rumah sekarang kita udah sampai di rumah dan kita mau cicipin apa yang kita beli di pancoran tadi lumayan banyak juga ya kita beli enggak nyadar enggak tahu ini satu 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 sebanyak bugi ini ada mie baskom dia tuh jualnya tuh kue tiaw bakmi sama bihun goreng kalau kalian mau beli satu porsinya itu dimix kue tiaw bihun bakmi boleh pokoknya harganya sama 20 ribu terus disana dia juga ada jual bala-bala bala-balanya gede banget kemana lagi nih tadi kita beli pihak pihaknya lumayan terkenal nih disitu ya terkenal juga ya ini tadi dia ada isinya dureng terus coklat, keju, ubi kita belinya yang ubi, coklat, sama keju terus kita beli apa yang ubi ngeliat ini dia ngiler apa yang ubi ngeliat ini dia yang ngiler ini kalau gak salah ya mie baskom ini dari gua kecil loh ini di wanda dagang legend gua gak tau deh ini dia generasi keberapa yuk kita coba yang mana dulu yang manis atau yang asin yang asin dulu dong sweet yuk gua maunya yang manis dulu asin berarti kita coba tadi ini kalo gak ini ini asin cap chip cukup bangun cukup udah lah digantus gantus 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 ini dulu nih udah bilang aja mau ini gunting sirom ya Gede banget ini ya. Ini? Sama jangkalo gedein mana? Oh gedein jangkalo dulu. Seginilah kira-kira. Sama jangkalo gedein mana? Oh masih gede lagi ya. Cobain dulu ya. Tadi ada beberapa jajanan sebetulnya kita mau beli juga. Tapi sudah tutup. Enak. Bumbu kacangnya ada rasa asem sedikit. Bumbu kacangnya sebenarnya dia nggak kental. Dia encer. Ada rasanya asem sedikit. Ada rasa pedasnya. Ya. Hahaha. Hahaha. Rasanya menurutnya memang doang. Hmm. Laring. Hmm. Yang lu rasain apa? Yang enak. Cambalnya sih yang enak. Hmm. Ada pedasnya tapi nggak pedas yang gila-gilaan gimana. Pas lah pedas. Terus ada asem. Asemnya asem seger. Hmm. Ini tadi kita beli harganya satu berapa? Rp6.000 ya. Ini Rp6.000? Gede begini. Iya. Biasanya ini kecil segini aja di Rp2.000 aneh. Yuk kita coba. Coba ini ya. Iya. Kalau yang ini dikasih acar sama sambung juga. Kita kucur lagi. Coba dulu ya coba. Ini ada apa nih? Itu kayak baso ikan ya. Oh ini jadi. Tadi begitu bungkus ditanya nih. Mau pakai bawang goreng nggak gitu. Mau. Aku pakai ini. Kalau nggak mau juga bisa berarti ya. Iya. Terus sebenernya dia pakai kacang. Kacang goreng kan. Kacang tanah goreng. Oh ya. Tapi kita nggak mau pakai. Coba ini. Hmm. Sebenernya bakminya sama yang bakminya sih. Lebih kemanis. Hmm. Coba bisa deh. Hmm. Sama. Lebih kemanis. Tapi. Karena ada sambelnya. Enak. Jadi ya. Jadi ada asem-asemnya gitu ya. Iya. Nah ini. Pasu ikan. Hmm. Itu. Telur. Kalau sambelnya dikasih lebihan. Enakan ditumpahin semua. Jadi basah. Atau kayak begini aja. Lebih enak. Kayak begini. Terlalu basah. Nanti yang nongol. Cuma asem-asem doang. Hmm. Hmm. Tapi. Dipakai yang bawang goreng. Jadi wangi banget. Hmm. Coba acar ya. Hmm. Hmm. Acarnya. Hmm. Ada asem-asemnya. Biasanya sih. Yang jual begini. Acarnya cuma manis doang. Hmm. Hmm. Ini ada manis. Ada asem. Coba bihun. Hmm. Iya sih. Hmm. Rasanya itu lebih kemanis. Kalau kita sih. Kita. Ini berdua. Mungkin. Kalau manisnya dikurangin sedikit lebih enak. Hmm. Cuma nggak tahu. Tapi tuh menurut gue. Ini jadi lebih balance ya sih. Maksudnya dicampur sama. Hmm. Sambalnya. Sambalnya. Sambalnya itu kan ada asemnya. Hmm. Ya kan. Ada pedasnya. Jadi. Hmm. Balance gitu. Maksudnya antara manis, pedas, sama asem. Tapi agak kemanisan sih. Cuma ini caranya enak ya. Ya caranya enak kan. Hmm. Ya caranya enak kan. Bahasa ikan sih bukan model yang kayak garing-garing gitu ya. Hmm. Bahasa ikannya tapi nggak hamis sih. Hmm. Enak. Gue sih suka sih. 20 ribu ya. Hmm. Lumayan sih. Tadi yang gue pikir pas beli disitu. 20 ribu nggak ada isi apa-apa. Cuma ini masih ada bahasa ikan oke lah. Iya. Nah. Maks. Sekarang mau yaman ini. Gue penasaran sama. Pia. Iya sih. Kemarin kita kan baru beli tuh. Pia yang dibobor tuh. Hmm. Lu inget nggak? Yang titik tiga apa? Enggak. Gue juga enggak. Ya udah kita lah. Kuatnya saja. Kita gigit aja langsung. Hmm. Ini titik dua. Ini titik dua. Nih. Titik dua. Ubi. Hmm. Ubi. Hmm. Beda tipe sama yang dibobor kemarin sih. Bedanya? Kalau yang ini. Yang model. Kulitnya garing semua gitu. Jadi nggak apa namanya. Nggak. Nggak lembut dong ya. Iya. Ini yang digigit langsung. Pia nya. Ters. Iya. Beda-beda. Tapi. Kalau di Bogor tuh lebih tebel. Pia nya. Makanya isinya kayaknya. Wah lebih tebel deh coba aja. Tapi nggak tau juga. Nanti kita cobain yang lain. Hmm. Cobain dulu. Enak sih. Ini kan. Pia nya ubi ungu ya. Ini bener-bener nggak ada rasa manis. Gula loh. Iya. Dia ubi nya doang. Ini bener-bener murni dari ubi nya. Enak loh. Yang ini coklat nih. Nggak ada titik. Coklat. Kelihatan tembus. Tuh. Tuh. Tembus. Tunggu. 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 Hmm. Coklat nya kalau gue sih. Lebih suka kemarin dengan Bogor. Kenapa? Kenapa? Rasa coklatnya beda Apa karena yang ini lebih garing jadi lebih kering? Iya kalau kemarin itu enak banget isinya Tapi yang ubi ungunya enggak kering ya? Hmm Ah kan masih Bogor sih Soalnya dia ini pihaknya memang beda tipe nih sama yang di Bogor kemarin kan? Kalau di Bogor itu agak kayak basah, kalau ini kayak kering gitu kan? Ini lebih crispy Keju, titiknya tiga Terus sekarang peju nya Enakan kemarin juga Gue enggak suka yang ini Hmm Hmm Tuh Ini gue keju nya jadi sering gitu Masih mendingan coklatnya Kalau yang durainnya tadi kita enggak beli Soalnya gue doain durain Tapi kalau yang diolah-olah gue gitu agak kurang Lanjut Lanjut Tinggal dua Yang ini dulu deh Kemarin sebetulnya kita waktu ke Bogor juga kita beli ini Tapi kita enggak masukin di konten Ya? Hmm Kita coba ini Kita coba ini Ini gini Ini kelapa Oke Wangi banget Cobain deh ulinin wang Ntar baru mau sama tape Ini wangi sih Wangi kan Udah gitu empuk banget Hmm Kayak pulen gitu ya Iya enak kan Ini Oh kalau sana lagi beli lain Enakan ini sih Daripada kalau ini Enakan yang ini Daripada di Bogor sih Cape nya juga enak sih Cape nya enak sih Ini berapa ya tadi kita beli ya 10 ribu 10 ribu Atau pasang Enak nih Ada kelapanya Udah Cuma dia enggak ada ukuran ya Kalau yang di Bogor Dia ada ukurannya Misalnya Yang lebih gede harga berapa Yang kecil harga berapa Kalau ini dia cuma satu ukuran doang Segini aja Harganya 10 ribu Satu pasang Tapi kalau tape nya ini Aja ada tadi dijual ya Oh betul ya Ada yang satu itu Satu Kayak mangkok plastik gitu Iya Tapi gue gak nanya sih Harganya berapa Kalau tape nya banget Iya Nanti kita balik lagi Kalian mau cari Yang lain Kejadian yang lain Tadi gak ketemu Sebagian kita ke sore R Iya Tadi kita nyampe sana Kira-kira Ya jam 3 jam 4 gitu deh ya Ini juga Ini dulu dagangnya di depan Gloria nih Waktu belum dibangun Yang sekarang apa namanya Pancoran Pancoran Chinatown Ini enaknya Baru dibikin Kalau kita gak mau gulanya banyak Kita bisa request ya Bisa request Dalamnya kayak gini Isinya banyak banget sih Banyak Ini satunya harganya berapa 13 ribu 13 ribu Cuma makan ini effort ya Berantakan Berantakan Gue lebih suka Nguacinya seperti ini Jadi Pas lagi mau dibikin Kita bisa request Mau gulanya Mau lebih manis Atau mau gak manis Ini enak nih Tadi kita minta gulanya dikit ya Cuma Makannya Butuh Kayak berantakan banget Butuh Kehati-hatian Kalau gak di depan kamera sih gue masukin semua satu mulut Satu mulut Satu mulut Beneran Beneran Semua yang dibeli Udah kita cobain Dari semua Berapa macem tuh Pia Bala-bala Tapeuli Muaci Sama Bami goreng Yang paling favorit Menurut lo Ini Tapeuli Yes Tapeuli ini ya Enak banget Oke Sampai disini Nanti kita Akan explore lagi Pasti dipancoran Karena banyak banget Banyak banget Banyak banget Nantikan vlog-vlog kita berikutnya Until next time Always looking for the best food Ciao Sore di taman Hati jadi tenang Suara air yang gemar icik Kita lepaskan beban